Oke teman-teman, kali ini kita bakal membahas sebuah game Bioscope Simulator So, anji teman-teman, viewernya gue Bang Bang, aneh dulu kita sudah upload Itu dia teman-teman, jangan selalu kita tunggu-tunggu ya Jangan bilang teman-teman, untuk jadwalnya dari Bioscope Simulator itu Bakalan setiap hari Sabtu ya guys ya Entah itu aneh dulu kita upload, maupun sebuah update-an Kalau kanti sekolah simulator dulu kan itu hari Rabu ya Oke teman-teman, kita langsung let's go Kita lihat sama-sama ya guys ya, kira-kira seperti apa Untuk update-an terbaru guys, dari Bioscope Simulator Tapi ingat, Bioscope Simulator belum rilis nanti ya guys ya Di bulan Desember, dan ingat guys Janjinya Bang Andi dulu kita nolong-nolong di video sebelumnya Di mana kalau misalnya tembus dari 10k Like-like-nya ya guys ya, otomatis sama dulu kita bakal kasih tau sebuah bocorannya Dan ini tuh nolong-nolong untuk Bang Andi dulu kita Apakah mungkin di video kali ini bakalan ada sebuah bocoran Atau mungkin tidak ada turun-nolong, kita lihat saja sama-sama ya guys ya Yes Tambahin gedung Bioscope, termahal di game gue Walawe Anjir, 10 miliar Eh tapi wajar sih teman-teman, 10 miliar Ini gede banget loh teman-teman, bahkan rumah sakit Yang di sampingnya itu gak ada apa-apanya cuy Dari gedung Bioscope Kita langsung let's go ahead turun-nolong ke videonya Nah kita ulangi dulu ya turun-nolong Gitu udah tertarik kenapa kagak bisa mulai cuy Nah nih Gila banyak toko-toko unik di game terbaru buah yaitu Bioscope Simulator Injir, gila banyak toko-toko Ditambah lagi lagi bisa ditun-nolong-nolongin Ada sebuah level di bawah kita guys ya Dibawah dari hotbar Ada sebuah level, oke Ditambah lagi, oh ini levelnya kita nih guys Nah, gue gak tau bisa kira-kira sampai berapa level Dan ditambah lagi turun-nolong-nolong Disini mata uangnya ternyata pake LP Ditambah lagi menggunakan sebuah kristal tuh Jadi saya kristal dan Wow Di bagian atas juga ada sebuah gambar kunci terlalu man Ada gambar kunci, kuis, tas, oke Lalu bebeti-beti bro Aduh, anjir Tidak ada baju juga Bentar Kayaknya gue tau deh di terlalu man Haike, waduh Wah, bangannya betul bangannya Oke, oke 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 Yeay Maka gue mau kasih liat tanggal rilis game Oh, ini tuh terlalu man akhirnya guys Tenggal berapa? Tenggal berapa? Tenggal berapa? Tenggal berapa lagi nih? Catat, catat, catat Tanggal 9 Desember 2023 Game-nya akan rilis Sebentar lagi kan Jadi sambil Yeay Catat gak sih cuy Atau mungkin di tanggalnya kalian Kalian kasih alaran terlalu man Game Discoop Simulator deh Dulu aja videonya ya Nah, toko-toko yang kita sediain itu beda-beda Ada toko yang menjual barang-barang dekorasi Seperti yang ini nih Jualan barang dekorasi Yang bisa digantung di Tengit Keren-keren loh terlalu man Ada juga dekorasi taraman Bagi kalian yang suka sama nature Bonsai terlalu man Tenggal berapa musik untuk dekorasi Liat tuh Banyak banget kan barang-barang dekorasinya Eh Ada apa dalam situ ha? Ini pintu kenapa cukup misterius ya? Oke Deep out Jangan beneran ada misteri lagi Kita ngintip dikit gak ada masalah ya Kita bikin gak ngaruh guys Apa ini? Itu apa itu terlalu man? Huh Ada seluruh meja Bentar Nah, isi ruangan ini Itu apa guys? Di video berikut Jadi jangan lupa Ya, tidak Ayo coba Ci Kalian tempat terlalu man Kira-kira tadi itu tempat apa? Apakah mungkin tempat minum-minum terlalu man? Atau mungkin tempat perkumpulan Dari para-para agen rahasia Waduh gak mungkin juga ada agen rahasia Tapi siapa tuh ada terlalu man? By the way Kalian yang tergesa Kalau HUD di bawah Itu ada perubahan Jadi yang level darah dan loot kalian Bisa dilihat di bagian bawah layar Jadinya kalian bisa tahu setiap saat Betapa miskin diri kalian Wow Oh my god Gue yakin beberapa darah kalian juga bingung kan? Kenapa ada health? Nah, itu jawabannya berhubungan dengan tangan kita Dengan baseball ini Dan juga dengan orang itu Yang nampak Wah Gue tau nih Jangan bilang ada perhiman lagi ya gak sih guys? Jangan bilang ada perhiman yang bakal malaki bioskopnya kita Habis itu lolomen kita gelut Cut 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 Mungkin begitu ya guys Atau gimana dah? Waduh Kalau kalian penasaran Tunggu sampai akhir video ini Nanti bakal gue jelasin semuanya Karena sekarang mau bahas tentang gym Pasti kalian bingung kan? Kenapa ada gym Tempat orang menjadi sixpack ini Ada di game bioskop simulator Apakah Ada line dari itu guys Game gym simulator? Ya bukan ya Nah gym ini adalah tempat kita buat latihan Alias training Bisa latihan juga loh cuy Maka kalian akan masuk mini game nge gym Alias mini game training GGE Ih Ini malah mengingatannya gue ini sama game ini loh Sama game GTA S Ah Jir ya gak sih C Setelah berhasil Maka maksimum health kalian akan bertambah Ternyata kalau misalnya kalian ingin nambahkan hiliyakannya Gisa itu harus nge gym Gak 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 Bentar Bentar Maka maksimum health kalian Oh gak beda 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 Ini tuh cuma meningkatkan dari pertamanya 100 jadi 110 Wuhh Ilaman makin kuat kita guys Gess 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 Bisa berkali-kali ya cua Tak pikir tuh rumah tadi di kolej gue Wah bisa nih Pakai auto tap gak sih cow Tapi jangan 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 Tidur Baru bisa training lagi di besok hari Dan tenang aja Rumah kalian itu deket sama gym kok Dan karena Oh satu hari di dalam Game Oke oke Gue kira satu hari dalam kehidupan nyata cua Maka kalian bebas Ih bagus oleh kita Kan rumah kalian Kayak kalian mau taruh 100 tanaman Itu juga boleh Walaupun agak aneh sih Tapi ya itu terserah kalian Selama kalian Tidak mengganggu pintu ini Karena ini adalah kamar dari Melif Oh Wih Kita satu rumah sama Melif terlalu lupat Oh my god Eh ingat 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 ya Pas kita lagi Kolaborasi turun-turun sama Bang Deddy Sama Bang Asur Kito Itu ingat ya Melif sama karternya kita Itu Adik Kakak Oke Melif itu siapa Jadi Melif adalah dia Kalau kalian pernah main game kan Neskosmator Pasti kalian udah gak heran sama dia Tapi kalau kalian belum pernah main Gak apa Sampai tidak tau Sampai tidak tau deh Jadi Melif ini adalah Adik kalian Jadi Melifnya dia kita Gak apa Gak apa Kakek kalian yang sudah lama Tidak diurusin Untuk cerita lainnya Kalian bisa mainkan sendiri Pasti Karena sekarang Gue mau fokus balik ke bioskop kita Jadi ada satu ruangan Yang belum gue kasih lihat Yaitu Ruangan Ruangan kerja Ini adalah ruangan office Dan disini Kalian bisa dekorasi kantor Kalian juga Dan paling penting Ada satu PC Milik kalian Itu melayang Oh enggak 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 Oh iya Enggak 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 Kalau kalian salah Ini itu bukan windows ya Tapi ini adalah doors Ini bukan windows guys Mereka semua doors Oke Gue gak ada suarin lagi sih Tuh nolpansur guys Eh bang 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 Kenapa nih cuy Gini windows ya Tapi ini adalah doors Oke Oke jadi di layar ini Ada 8 aplikasi yang kalian bisa buka Kita bisa ganti-ganti movie Oh ada berita juga lo terlaluan Tools Mesin Area bioskop Staff Dan juga rating Wah gila Ada aplikasi-aplikasi lain juga Di komputer ini Jadi gue mau minta bantuan kalian Buat komen di bawah Kira-kira mau tambahin apa lagi Jangan bilang kayak dulu terlaluan Hehehe Apakah mungkin bakalan Ada kasino-kasino cuy Soalnya guys Kalau misalnya berbobok Sama tap-tap terlaluan Sapa tau ya guys Ada sebuah kasino-kasino Buat gaca-gaca uang cuy Sama kayak dalam game Warnet Live Apakah aku kasih lagi ngerif Yaitu kaget.exe Akan kembali Nah Ini dia Ini terlaluan Ya gue maksudnya guys Yaitu kasino cuy Ya itu terserah kalian Kalian komen aja di bawah Mau upload Eh kasino-kasino Eh guys kalian komen Biar nanti kita Nge-gaca-nge-gaca ya guys Biar ada seru-seru ya Nge-gaca uang ya guys Walaupun itu Rada nge-judi Tapi gapapa guys Kan ini dalam game Ingat ini dalam game Oke Ini adalah buat shutdown Kalo kalian klik Ya kalian bakal keluar dari PC Wah ajir realisi sekali ya Cia Ini kalian bisa cek Bisa unlock Dan bisa upgrade Hal-hal seputar bioskop kalian GG Wah ada bocil ya Misrius Belum pernah gue liat customer tipe gini Lah Poster movie Cia anjir cuy Wah bocil Supaya sumanyir Atau enggak Ya kalian mesti bersihin Ini coretannya Ada-ada aja Tapi jujur Walaupun dia mengganggu Hasil grafitinya lumayan ya Wah iya bagus ya Tapi walaupun disek Nah itu kenapa itu 8 sama dengan D Kalo yang ini apa artinya Ekac Lah yang ini lebih aneh lagi apa Maksudnya WL2 Jangan bilang itu adalah Sebuah easter egg Coba guys Kira-kira tuh apa artinya Dan kira-kira apa cuy Wah lu coret apaan kocak Hmm Kayaknya gue pernah liat deh Karakter kayak gini Kayak seseorang yang sering coret-coret Grafiti di kereta Wih betul kan Tadi gue bilang anjir Supaya surf Hah Mungkin gue salah aja kali Mungkin bang andu kita lagi Ngehalus aja sih Gak-gak-gak Memang kenyataan anjir Banyak put anjir tuh Warna putih-putih Buset tuh apa lagi Terlalu lo man Anjir tadi kayak Saat kita equip sapu Jadi dia bakal menjadi Seperti ini nih Bakal terang-terang Kelak-klip Jadi kalian lebih jelas Gue kira entah itu E-E loh guys Tuh-tuh 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 Sampu bagaimana Jadi hari ini kan lebih mudah Mencari kotorannya dimana Kalian tinggal equip sapunya Dan akan ada outline Di kotorannya Jadi lebih mudah Untuk dicarikan Hmm enak ya guys Uh apalagi tuh Kalian lanjut lagi Walau weh Ada mukanya makan dulu gitu Terlalu lo man Apakah mungkin bisa diambil Nah sekarang kita mau bahas Mengenai tool ini Yaitu baseball bat Oh Banyak banget yang nanya Dan ini buat apa sih Nah item ini penting Berapa sih buat mukul ya cuy Seperti dia di jalan Yaitu preman Preman-preman guys Si preman ini bakal ganggu kita Dan nagi duit dari kita Ini namanya siapa tadi tuh Namanya mapren anjir Nilai 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 Mapren kalau bisa dibahas jadi Nerpam Apakah mungkin isrek tuh no lo man Jadi siap-siap kali akut baseball bat ini Buat lawan dia Gege Tapi kita bisa mukul Ngapain lagi ada baseball bat Jadi perbedaan tonjok dengan baseball bat Adalah tonjok itu damage-nya lebih kecil Baseball bat itu damage-nya sakit Dan juga bisa nge-block Jadi kita bisa blok serangan dari musuh Gak hanya nge-block Gak hanya nge-block Gak hanya cuman nangkis diem Tapi kita bisa bales serangannya Jika timing-nya itu pas Kita tahu kalau boss fight-boss fight Sebelum itu udah mulai ketebak Cara mainnya Makanya kita bikin jadi lebih seru Dengan mekanik baru Yaitu bisa nge-block Dan bisa parry Wah ini sih keren sih Keren gak sih tonjok Keren lah cuy Bisa pula nge-block Satu Kalian siap-siap aja ketemu sama premen lain Karena mereka itu dari satu geng Wah anjir disapa lagi nih Bu guru tonjok Yang menguasai kota ini Wah anjir Sampai lagi Oh my god Fungsi baseball bat itu gak cuman di combat Tetapi kalian bisa gunain ini Untuk menghancurkan pintu Kita bisa mencari sebuah rahasia Lah buat apa emang kita hancurin pintu Gege Jadi kalau kita kebukuin terus Ntar makin lama Ini pintu bakal jadi penyok Anjir Wah sudah fiksi Berarti nanti bakal banyak easter egg yang tersembunyi Dan mau gak Kalian harus Menghancurkan ruko-rukonya orang lain Sampai tau di dalamnya ada sesuatu Maka akan kebuka Dan di dalamnya Anjir Apa itu Ada kotak duit Gege Dapet berapa tuh Ya elang gak deh Yang tersebar Ada kotak yang tersembunyi di belakang pintu Ada juga kotak yang bisa kalian ketemu saat kalian jalan-jalan nih Dan ada tiga Berarti ada tiga kotak Ada kotak duit Ada kotak kristal Dan juga ada kotak barang Wah barang apa tuh Tersebar di kota Jadi kalian mesti Kira-kira nyari Ada yang mudah dicari Dan ada yang sulit buat didapetin Kayak mesti ngancurin pintu Atau mungkin juga ada yang perlu kalian parkur Dan apa yang kita dapet Kalau kita ambil kotaknya Itu kayaknya cukup jelas ya Kalau kotak Siapa yang paling suka sama parkur 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 bakalan hadir lagi nanti ya guys ya Mungkin kalian harus parkur Kotak duit Kotak LP Dan kalau yang ungu adalah kotak kristal Kemudian yang terakhir adalah kotak barang Jadi kalian bisa dapetin barang apapun Baik itu barang dekorasi Atau barang buat dua Tentinya kotak ini isinya barang Gimana Gak sabar ya buat jalan-jalan di kotak Wah udah apa sih guys ya Gak sabar Tentinya gue kira apalah Ini guys Gue kira ternalaman tanggalnya itu Antara tanggal 1 Sampai tanggal 5 ya Ternyata tidak ternalaman Aduh Ternyata tidak ternalaman Makanya lihat tuh Bioskop simulator rilis Di tanggal 9 Yes Nah karena sebenernya lagi akan rilis Kalian jangan lupa untuk Preregister di Google Play Store Dan juga wishlist Biar kalian ternalaman Dapat hadiah preregister Kalian kalau bisa cek di bagian bawah Ternalaman ada sebuah hadiah Sahabat tau eh Nanti kita dapet kristal Atau mungkin dapet dekorasi Khususus buat preregister Di PC Jadi langsung aja klik link di bawah Dan itu dari gue Jangan lupa untuk klik Sudah selesai Kalau kalian belum lihat part 1 Sudah selesai Ternyata cepat banget ya Rasa baru nonton gitu Oke oke Ini dulu gitu nonton Kalian serius yang kemarin Dan ini adalah sambungannya Ada suara nangis Eh Itu suara nangis Atau suara bisis-bisis ya Nyir Itu so creepy Game-nya belum rilis aja Sudah banyak mystery guys Apalagi sudah rilis Oh mamam Kira-kira siapa Seseorang gitu loh Ben Apakah mungkin itu adalah Arwahnya bapaknya kita Cuy Hah Apakah mungkin itu arwahnya Bapaknya kita tuh loh loh Kalau kakek kita gak mungkin Eh masa kakek kita sih loh loh Gak mungkin dong Kalau kakek kita guys Kakek kita tadi kayaknya masih hidup ya Atau sudah tiada cuy Apakah mungkin itu adalah arwah dari kakek kita Masih muda Atau mungkin itu adalah Arwah dari bapaknya kita Yang ada dalam bioskop simulator Atau mungkin Kejadian-kejadian sebelum didirikan bioskop simulator Ada sebuah kecelakaan yang sangatlah tragis That's so creepy Oke, kurang lebih seperti ini Untuk update terbaru dari bioskop simulator Ditambah lagi, kita sudah tahu Rilisnya kapan Satu-sat tanggal 9 Desember 2023 Wow Makin kesedihannya makin keren Ditambah lagi makin banyak hal-hal yang ingin kita cobain Contohnya tadi guys Yaitu gluttonal Yang dimana disini bisa nge-pair Gitu guys, langsung kita pukul Gue kira sebelumnya itu Buat orang yang tidak bayar Sama mungkin aja ada setan Mungkin deh guys buat dipukul Ternyata ada preman ya guys Yang bakalan kita pukul Nah habis itu ada beberapa lagi Yaitu sebuah kota-kota Ditambah lagi yang masih penasaran adalah Kota yang warna abu-abu Kira-kira isi dari kota itu apa cuy Apakah mungkin sebuah baju item Atau apa pun Ternyata lho men Tapi sudah pasti adalah Alat-alat yang nge-gacal Tadi kalau misalnya kita dengar dari Bang Andil Siapa tahu aja Kita bisa ganti skin Atau mungkin dapat senjat Tapi kalau misalnya skin sih Kayaknya gak mungkin ya guys ya Kalau skin sih gak mungkin Soalnya kan kita cuma kelihatan tangannya doang Jadi begini cuy Cuma kelihatan dari tangannya doang Oke, kurang lebih seperti itu lho men Menurutnya kalian Gimana cuy dari Bioskop Simulator Update-an terbaru sebelum rilis Kalau gue sih makin tidak sabar Ditambah lagi ada beberapa Yang masih gue penasaran cuy Yaitu di bagian Akhir teman-teman Yaitu bapak-bapak tadi ya guys Soalnya ini ada hubungannya sama di Sebelumnya cuy Oh my god Oke teman-teman Sampai di Sejauh lupa kalian Likupi saya Kalian subscribe sebelumnya cuy Kalian cekan dalam Bahagia Saya ada pasir-pasir semua Yes, nonton dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton Kalian support dari kalian Gagak sih Gue sama-sama Terima kasih pada kalian semua Tonton komentar Gue sama-sama suka Yang penting So, buat masanya Bye Dadah Sub indo by broth3rmax